Mantan Gubernur Papua, Lukas NMB meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto pada selasa siang. Sebelum meninggal dunia, Lukas NMB sudah sering menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit gagal ginjal yang ia derita. Mantan Gubernur Papua, Lukas NMB meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD Gatot Subroto, selasa siang. Ketua Tim Penasihat Hukum Lukas NMB, OC Kaligis, mengungkapkan kliennya meninggal karena kondisi ginjal yang sudah tidak berfungsi. Kondisi kesehatan Lukas sebelumnya pernah dibeberkan saat Lukas menjalani pemeriksaan kesehatan pada Jumat 28 Juli 2023 sebagai second opinion yang diajukan KPK. Saat itu Lukas telah menjalani pemeriksaan secara komprehensif yang diketuai oleh spesialis penyakit dalam, subspesialis hematologi, onkologi atau kanker dari pengurus besar IDI Prof. Zubairi Jurban. Dari hasil pemeriksaan ini, Lukas NMB memiliki riwayat penyakit strok non-pendarahan hingga gagal ginjal kronik stadium 5. Dalam kondisi tersebut, dokter menyatakan Lukas NMB masih bisa mengikuti sidang secara offline dan disarankan menjalani pengobatan perawat jalan. Karena kondisi kesehatannya tersebut, selama menjalani proses hukum, Lukas beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menceratnya, Lukas NMB difonis 8 tahun penjara di pengadilan Tipikor Jakarta. Hukuman untuk Lukas diperbesar menjadi 10 tahun penjara dalam fonis banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta. Lukas juga dijatuhi pidana pengganti sebesar Rp47,8 miliar subsidiar 5 tahun penjara. Di meliputan PetroTV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV X10 sekarang.